Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumlah lagi teman-teman dimana saja berada kali ini saya didik dokumen tentang irigasi pengairan di kebun durian saya ini adalah calon springker untuk pengairan yang saya bikin cabang jarak antar springker atau hujan buatan 8 meter kurang lebih 8 meter ini kita lubangi ini saya bikin biar saya tidak lupa nantinya ini belum ada tanamannya ini adalah duriannya ini setiap springker kita kasih kontrol tapi nanti memudahkan ini belum kita pasang ya yang ke cabang ini sebagian durian sudah saya tanam sebagian belum ini adalah jalur lubangnya nanti kita uruk ini ini duriannya yang sudah saya tanam pembuatan hujan buatan semi otomatis ini nantinya adalah untuk memudahkan dalam pengairan di waktu kemarau jadi bisa kita tinggal sambil mengerjakan yang lain di ladang ini membutuhkan sekitar 20 springker ini alat-alatnya sudah saya siapkan untuk menambah pemotong calon ini sebagian sudah saya kasih kontrol sebagian belum terutama cabangnya belum dan ini rencananya saya pasang semua peralon jalur utama saya pendam biar awet ini yang jalur ke bawah kita kasih kontrol juga karena tekanannya besar kita kasih keran kita potong dulu jadi mudah dalam pengoperasian dimana yang kita perlukan kita kocor kita kocor tinggal memutar stop keran kita lem dulu biar kuat kita kocor ini pemasangan kontrol cabang strokkan cabangnya jadi jalur utama ke bawah saya pakai peralon 3 per 4 sudah cukup alatnya agak macet dan untuk cabangnya saya pakai peralon setengah saja jadi jalur utama lebih besar daripada cabangnya karena jalur utama akan berkaitan dengan banyak kontrol setelah setelah beberapa bagian selesai bagian selesai jalur utamanya kita urup tadi dengan tujuan supaya awet jika kita bikin gundukan sebagai tanda biar nantinya tidak kena cangkul di waktu penggemburan tanah selamat menikmati selamat menikmati ini di tempat sambil pembakaran sisa-sisa sampah lahan terdengar ledakan-ledakan bambu yang terbakar oke kita coba ya setelah tadi kita urup kita coba dulu apakah berfungsi dengan baik atau tidak jadi kita cek satu persatu ini lekas berputar oke bekerja dengan baik kita cek lainnya ini saya pakai pompa celup pompa si misu untuk sebagai pendangnya jarak dari ladang ini sekitar ada kalau 200 meter dari bawah ini bekerja dengan baik ini juga bekerja dengan baik kita cek satu-satu ini durianya ini durianya kelihatan kontrolnya kita matikan dulu mengecek yang lain ini ini rencananya ini rencananya nanti sebelum durianya besar saya tanami sayur oke bekerja juga dengan baik sip kita cek lagi yang lain wah meledak oke kita ganti sudah berfungsi dengan baik nantinya istri saya bisa mengoperasikan jadi saya bisa bekerja atau beraktifitas dengan yang lain basah-basah ya wah ini belum bisa berputar perlu kita servis dulu kadang-kadang kena kotoran jadi tidak berfungsi nanti kita servis oke terima kasih teman-teman yang telah menonton sampai jumpa pada video berikutnya ya mohon maaf bila ada kekurangan karena masih belajar bertemu lagi pada video berikutnya untuk update video yang lain terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati